Waktu saudara kecil, saudara jadi seperti raja di rumah. Sekarang orang tua sudah tua, orang tua jadi raja kita. Raja dalam tetangga kutip ya, kita layani sebaik-baiknya. Orang tua yang harus kita layani. Jangan orang tua sakit uangmu kamu beri ke gereja untuk perpuluhan. Mak, kasih orang tua dulu, rawat orang tua. Orang tua jalan naik bajai, Anda punya uang, sumbang pembangunan gereja. Beli mobil dulu untuk mama papa. Apa gak salah pak? Nanti ada bagiannya untuk Tuhan. Untuk apa saudara memberi uang ke gereja, tapi engkau tidak mengurusi orang tuamu. Bahkan bukan tidak mungkin saudaraku sekalian. Dalam keterbatasan saudara, tidak bisa memberi uang ke gereja, tapi bisa menyekolahkan punakanmu yang mau kuliah. Tuhan senang dengan hal itu. Tuhan berkenan saudaraku. Tapi pak pendeta bicara begitu, nanti gereja bisa gak punya uang. Tidak mungkin. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan cukupi. Kecuali saudara punya uang banyak, punya uang seratus misalnya. Ya daripada untuk gereja, kata Pak Eras, harus untuk orang tua. Yang sepuluh untuk orang tua. Yang sepuluh, enggak dong. Ini kan keterlaluan juga nih. Yang pertama untuk orang tua. Yang kedua, supaya kamu mandiri, tidak jadi beban. Yang ketiga, supaya kamu menolong keluarga besarmu. Yang keempat, masyarakat sekitarmu. Kelima, baru gereja. Saya mengatakan ini dalam nama Tuhan yang menempatkan saya disini. Jangan merasa bersalah kalau tidak bisa memberi uang ke gereja. Kalau uang itu memang untuk kepentingan, kepekerjaan Tuhan, orang tuamu, keluargamu sendiri, keluarga besarmu, masyarakat sekitarmu. Pasti Tuhan akan bicara kepada saudara, untuk bagian pekerjaan Tuhan yang ini kamu harus diberikan. Biar roh kudus yang bicara. Gereja ini bukan gereja yang hitung-hitungan 10% gereja, 90% gereja.